Yomirsa keluarga dan kerabat almarhum Ustadz Arifin Ilham merasa kehilangan atas kepergian almarhum. Berikut pernyataan keluarga Ustadz Arifin Ilham. Saya minta doa di sosial media, di Instagram, karena sedang kritis. Rencananya kami memang tadi subuh sudah pesan tiket, kita mau ke Malaysia semua, keluarga. Tapi Allah berkendak lain, Abi wafat pada pukul 10.45 malam ya. Itu saya ditelepon, dan rencananya insya Allah secepatnya langsung dipulangkan dari Malaysia. Hari ini langsung dimakamkan, disolatkan dulu di Masjid Azikro Sentul, lalu disolatkan kembali di Masjid Azikro Gunung Sindur, dan dimakamkan di Gunung Sindur Bogor. Jadi bukan dimakamkan di Sentul. Beliau sudah merupakan pesan dari Murubi, yang Haji Muhammad Alifin Ilham, bahwa beliau karena sangat cinta dengan santrinya, ya jadi pertama disolatkan di Sentul, setelah itu disolatkan juga di Gunung Sindur, dan juga dimakamkan di sana. Karena beliau sudah pesan jauh-jauh. Karena memang beliau itu sudah selalu pesan, walaupun dia masih muda, masih juga pesan. Karena menurut beliau meninggal itu setiap saat. Makanya beliau selalu persiapkan keingkapan itu bukan karena dia sakit. Tapi sebelumnya dari sejak muda sudah disiapkan. Mengingatkan, teman-teman. Terima kasih.